Bakal calon wakil Presiden Sandiaga Uno akhirnya mengaku menggelontorkan uang 1 triliun rupiah bagi PAN dan PKS. Menurut Sandiaga, uang tersebut untuk mendukung kampanye. Namun wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menduga uang tersebut sebagai pelicin agar Sandiaga bisa menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana badan pengawas pemilu melihat hal tersebut? Apakah hal tersebut jamak terjadi di dunia politik? Kita akan membahasnya bersama Komisioner Bawaslu atau Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar serta Pemerhati Pemilu Rai Rangkuti. Selamat pagi Bang Fritz dan juga Bang Rai. Selamat pagi Mbak. Bang Fritz, ini sudah jelas nih, ada dugaan terbuka di ruang publik terkait mahar politik. Apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk memperjelas hal inilah setidaknya agar tidak berkelamaan dan menjadi polemik? Ya baik, terima kasih Mbak. Kalau kita melihat memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu misalnya. Di dalam Undang-Undang Pilkada itu jelas dikatakan bahwa partai politik itu dilarang untuk menerima dan juga setiap orang yang memberikan itu juga akan dikenakan pidana serta dapat didiskualifikasi serta partainya tidak dapat menjalankan untuk di pemilu berikutnya. Itu pengaturan yang diatur di Undang-Undang Pilkada. Sedangkan kalau kita melihat di Undang-Undang Pemilu di dalam Pasal 228 tersebut memang telah dinyatakan bahwa setiap partai itu dilarang untuk meminta imbalan. Dan juga apabila pemberian imbalan tersebut terbukti melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka partai tersebut tidak dapat menjalankan lagi untuk di periode berikutnya. Tidak dapat menjalankan itu bukan saja sekedar untuk menjalankan presiden tapi juga partai tidak dapat menjalankan untuk anggota DPRD Provinsi dan juga Kabupaten. Jadi Pilpres dan Pilek selamat tinggal begitu ya? Nah tidak boleh. Jika terbukti? Jika itu terbukti. Tapi kemudian ini kan yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ini adalah sebuah pemberian atau pun tidak. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat grand design daripada Undang-Undang nomor 7 misalnya itu kan adalah sebuah cara di mana agar sebuah konsentrasi para paslon tersebut dapat dilakukan dengan cara yang benar lah. Untuk melakukan visi dan misi dan melihat bagaimana sebuah potensi. Dan juga bukan didasarkan kepada terhadap pemberian mahar. Ini info tentang mahar ini sudah terlontar di ruang publik sejak tanggal 9 Agustus. Sekarang hari ini tanggal 13. Sudah beberapa hari berlalu. Apakah sudah ada langkah yang dilakukan Bawaslu? Ya memang pada saat ini kan memang Bawaslu itu sebenarnya ada dua cara bagaimana sebuah perkara itu dapat dimulai di Bawaslu. Pertama karena ada sebuah temuan. Ataupun kedua karena ada laporan. Kami sih memang pada sebagaimana sejak saya sampaikan di beberapa hari yang lalu. Kami mau meminta misalnya memang ada para pihak yang merasa tahu terhadap informasi tersebut misalnya. Ya kan? Apabila misalnya sampai dengan batas waktu yang akan diberikan oleh Bawaslu misalnya. Bahwa memang tidak ada. Maka Bawaslu akan melakukan sebuah klarifikasi. Untuk segera melakukan pemanggilan kepada para pihak. Temuan atau laporan? Sampai saat ini sudah ada temuan belum dari Bawaslu? Kami menganggap bahwa informasi yang beredar itu adalah sebuah informasi awal. Informasi awal. Kalau dibilang barang bukti kan harus ada sebuah saksian, ada sebuah dokumen, ada pensurat, ataupun sebuah barang gitu ya. Sedangkan apa yang informasi yang beredar itu kami menganggap itu sebagai sebuah informasi awal. Nanti setelah informasi... Belum sampai pada temuan? Belum sampai pada temuan. Artinya menunggu ada laporan? Sebenarnya juga tidak. Sebenarnya bisa saja Bawaslu berdasarkan melihat situasi kondisi dari sebuah keadaan dan melihat sebuah informasi, keakuratan sebuah informasi, maka dapat Bawaslu melakukan sebuah inisiasi terhadap untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak. Yang diduga tahu terhadap sebuah pelanggaran dan baru akan dilakukan klarifikasi. Oke Bang Rai, ini publik sangat mencermati ini. Lalu situasi atau tensi tiba-tiba naik begitu-begitu cuitan dari Andi Arief itu keluar begitu kan. Publik sangat mencermati terus melihat perkembangannya, sudah beberapa hari berjalan, tapi Bawaslu masih butuh waktu gitu, butuh ada laporan yang masuk atau temuan ini, informasi awal berubah menjadi temuan begitu. Nah kira-kira menurut Anda kapan, berapa lama agar polemik ini tidak lantas menjadi berkembang kemana-mana begitu di masyarakat? Ya kalau berapa lama ya semestinya nggak boleh lama-lama, karena ini kan masalah yang sangat krusial dan prinsipil ya. Itu dugaan adanya pemberian yang kita sebut sebagai mahar ya, kalau dalam kasus ini kepada dua partai gitu ya. Dan sebetulnya kan persoalan mahar ini adalah persoalan klasik ya, yang semua orang merasa itu ada tapi semua orang juga tahu bahwa itu nggak pernah diungkapkan giri-giri gitu. Tapi pintu untuk mengungkapnya sebetulnya udah mulai terjadi ya, misalnya di pilkada kemarin itu ada pengakuan Lanyala yang dipintain duit misalnya, di kadir di PAN juga sehingga saya yang merasa kemudian juga dia, bukan kadir PAN tapi di salah satu daerah di Cirebon sehingga saya itu juga ada yang mengaku bahwa dia dimintai juga mahar dan sebagainya gitu. Jadi ini artinya apa gitu, artinya sebetulnya publiknya bukan hanya publik tapi pelakunya sendiri udah mulai jengah nih dengan politik-politik seperti ini. Yang bagi saya kalau tidak segera diambil langkah yang proaktif oleh penyelenggara pemilu khususnya dalam ini Bawaslu, ya ini akan membuat apa namanya ya publik, bukan hanya publik tapi mereka juga yang berkeinginan kuat untuk praktek ini di berantas saya akan melihat lagi gitu. Apa pertaruhannya kalau misalnya Bawaslu terlalu lambat untuk bergerak? Ya orang kan menganggap apa namanya ya mahar politik itu ya dagelan aja gitu. Jadi ya setiap orang kalaupun kemudian ada ketahuan macam-macam sebagainya ya biasa aja lah. Jadi malah jadi praktek yang biasa gitu. Ya atau juga nanti Bawaslu juga akan bersikap dengan cara yang lazim juga kita ketahui ya Bawaslu belum ada laporan kira-kira gitu ya ini masih informasi awal. Ya atau kalau misalnya seperti di Jawa Barat, di Jawa Timur itu ada pemanggilan tapi ya sudah kami minta dipanggil tetapi yang bersangkutan gak mau datang. Gitu-gitu ya klasik lah menurut saya. Jadi oleh karena itu mungkin kalau mau isi ini yang kali pertama ya Bawaslu mau melakukannya gitu. Karena menurut saya waktu dimana waktu infonya kan makin berkembang ya. Pertama tweet dari Bung Andi ya kemudian dibantah oleh para pihak tentu saja begitu. Tapi dilanjutkan lagi tweetnya oleh Bung Andi yang menyebut coba di cross-check ke saudara Pak Lizon ya kan. Ada beberapa kampanye yang disebut begitu di situ. Nah itu kan ditambah lagi kemudian ada pengakuan dari apa namanya Sandiaga sendiri. Sandiaga mengatakan memang punya komitmen untuk mengeluarkan uang demi kampanye itu satu. Dalam konteks ini kan sebenarnya gak ada masalah. Bahwa semua calon atau semua pasangan calon ya tentu saja bukan hanya boleh tapi mestinya ya berkewajiban juga untuk mengeluarkan dana kampanyenya kan kira-kira gitu. Tapi ada dua kalimat di sini menurut saya yang perlu dicermati oleh Bawaslu. Kalimat pertama adalah bantuan kepada pemenang pemilu dan bantuan kepada partai politik. Ini jelas gak boleh gitu loh kira-kira. Kalau bantuan dalam pengertian dana kampanye is oke gak ada masalah ya. Tinggal nanti kita lihat dia masukkan kemana dana kampanye yang dimaksud apakah ke dana rekening khusus atau dimasukkan atau ditransfer ke rekening dana partai politik. Kira-kira gitu. Kalau dia transfer ke rekening dana partai politik ya jelas itu tidak boleh. Itu bukan dana kampanye namanya. Tapi kan belum ada ini rekening khususnya pun belum ada. Pengakuan Sandiaga Uno yang kemarin itu sebetulnya memperjelas menurut saya memperjelas kemungkinan dugaan adanya yang disebutkan tadi. Jadi menurut Anda ini sangat terang dan jelas bahwa ada. Enggak, memperjelas bukan terang ya. Jelas belum tentu terang ya. Memperjelas. Bahwa memang ada mahar politik begitu? Enggak, apakah bukan memperjelas kemungkinan apa namanya pernyataan saudara Andi Arep itu sesuatu yang layak di apa namanya itu ya. Tidak lanjuti ya. Apalagi saya sebutkan tadi ada tiga kalimat nih yang dilontarkan sendiri oleh Bung Sandiaga ya. Pertama saya membantu untuk dana kampanye. Itu sih enggak ada masalah ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bung Frid juga. Mau 500 miliar, mau 1 triliun, 2 triliun enggak dilarang. Karena memang untuk kepentingan diri sendiri kan. Tapi ada teman kalimatnya. Bantuan untuk pemenangan dan bantuan untuk partai politik. Nah ini yang jadi harus dilacak benar oleh menurut saya ya. Enggak ada yang bisa melakukannya kecuali Bawaslu. Apa maksud dari redaksi bantuan ke parpol, apa maksud dari redaksi dari bantuan ke timpemenangan. Ini ada dua terminologi. Ada dana kampanye, ada satu lagi imbalan yang jelas disebutkan dalam pasal 228 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Di mana garis apinya? Kita akan diskusikan itu di segmen berikut. Saya harus jadah dulu. Politik transaksional. Lalu di sini ada berlindung dibalik ini adalah dana kampanye gitu. Sementara Undang-Undang Pemilu perpasal 228 menyebutkan bahwa ada terminologi imbalan di situ. Nah Bang Frid, di mana garis api yang betul-betul membedakan, menjelaskan bahwa ini adalah dana kampanye dan ini adalah imbalan yang dilarang? Kalau yang kita melihat bahwa sebuah imbalan sebelum imbalan dan juga misalnya dana kampanye, misalnya kan itu imbalan yang pasal imbalan 228 itu kan terkait dengan pencalonan. Kalau kita melihat dari segi penulisan kata-kata di dalam Undang-Undangnya, maka imbalan itu harus dilakukan sebelum proses pencalonan sehingga seseorang tersebut menjadi calon.